PEMENANGAN GANJAR MAHFUD Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan sikap Jokowi terhadap kritikan Butet. Melalui koordinator staf khusus Presiden, Ari Dwi Payana, istana mengatakan bahwa Jokowi menanggapi santai sindiran seniman Butet. Pernyataan itu disampaikan Ari di Gedung Sekretariat Negara selasa 30 Januari. Menurut Ari, Presiden sudah terbiasa menerima kritikan, sindiran, hoaks, bahkan ujaran kebencian. Ari mengatakan Presiden Jokowi tidak terganggu dengan sindiran tersebut. Jokowi menikapi hal itu dengan biasa saja dan tetap menjalani aktivitas bekerja setiap hari. Adapun laporan terhadap Butet dibuat oleh relawan pro-Jokowi, Projo, D.Y. Butet sendiri mengatakan dirinya menghormati upaya hukum yang dilakukan para relawan projo. Namun ia berpendapat, sebagai seniman, dirinya boleh secara bebas mengartikulasikan pikiran melalui media seni. Butet juga membantah menganalogikan Presiden Jokowi seperti binatang. Menurut Butet, apa yang disampaikannya dalam kampanye Ganjar Mahfud memiliki tafsir yang berbeda dengan pelapor.